Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ayub pasal 14 ayat 13-22 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat Demikianlah kau hancurkan harapan manusia Engkau menggagai dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita Dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Ayub pasal 14 ayat 19 Seperti batu-batu dikikis air Dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat Demikianlah kau hancurkan harapan manusia Renungan hari ini berjudul Penghancur harapan Seniman muda itu berguru pada seniornya Setelah sekian tahun, usahanya tidak sia-sia Timantes, nama pelukis itu Berhasil membuahkan karyat pelukisan yang amat memesona Begitu takjubnya ia oleh lukisannya sendiri Seniman muda itu menghabiskan waktu berhari-hari Untuk memandanginya Suatu hari ketika ia berniat menikmati lukisan itu lagi Didapatinya lukisan itu rusak Timantes begitu marah Kepada gurunya yang mengaku bertanggung jawab Atas kerusakan itu Gurunya berkata Lukisan itu menghambat kemajuanmu Segeralah mulai melukis lagi yang lebih bagus Untunglah ia patuh Akhirnya lahirlah pengorbanan Ipigenia Salah satu lukisan Yunani kuno yang terbaik di dunia Akhir cerita kehidupan Ayub sungguh mulia Sebuah kehidupan baru yang melebihi kondisi sebelumnya Menjadi contoh sebuah kesalahan Ibarat perak murni yang teruji dari dapur api penderitaan Tetapi pada saat ia menjalani kesengsaraannya Ayub mengadakan percakapan perbantahan yang panjang kepada Allah Melalui dialognya dengan sahabat-sahabatnya Di dalam bantahannya itu Ayub menggambarkan kepedihan dan kesakitannya Sebagai akibat penghancuran harapan oleh Tuhan Seperti batu dikikis air Dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat Demikianlah kau hancurkan harapan manusia Jika Ayub saja begitu Apalagi kita yang sudah pasti tak sebaik Ayub Wajar kiranya jika kesusahan yang menimpa Sering kita rasakan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab Ketenangan kita diusiknya Kebahagiaan kita dirusaknya Tetapi yang terpenting yakinlah Cerita tidak berakhir di situ Dari puing-puing kehancuran pun Tuhan sanggup membangun masa depan baru Segala perkara Tuhan pakai Untuk membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik Jika kita merasa hancur Seperti tanaman pada musim gugur Yakinlah Musim semi Pasti akan tiba Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renungan Harian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom J ficaruten В parents.net Jutisğe說 Jutis The World Jutis ke cardinalor hung ternyaya Jutis the World Jutis the World Jutis the World Jutis the World Jutis the World